selamat menikmati tombol loncengnya biar kalian itu gak ketinggalan notifikasi terbaru dari Finite Archeri Opsial nah Finite Lovers ini dia scoop terbaru dari Shibuya nya, ini tuh Shibuya Ultima Oculus Scoop nama lain dari Ultima Oculus Scoop ini diambil dari kata mata Oculus, nah guys ada beberapa masalah dengan scoop di pasaran yang ingin diatasi oleh Shibuya dengan mengembangkan Shibuya Ultima Oculus ini guys nah guys banyak scoop di pasaran saat ini telah dilengkapi dengan perlindung matahari dan juga aksesoris lainnya nah Shibuya juga menganggapnya sebagai peralatan yang wajib dimiliki oleh scoop baru apapun itu dan Shibuya Ultima Oculus Scoop ini menampilkan semua aksesoris itu dengan mengembangkan sistem gravitasi yang memungkinkan si Oculus ini menggeser pusat gravitasinya dan juga disesuaikan dengan komponen yang terpasang pada scoop Oculus ini sehingga memungkinkan torsi tembakan yang dihasilkan ditekan jadi minimum dan juga pada aksesorisnya yang telah diorientasikan agar sesuai dengan arah jalur cahaya yang dihasilkan nah guys Shibuya Ultima Oculus Scoop ini telah dilengkapi dengan fitur pengurangan cahaya yang terpasang pada rumah scoop dan juga pada aksesorisnya yang memungkinkan untuk mengurangi pantulan cahaya nah selain itu juga si scoop Shibuya Oculus ini dilengkapi dengan fitur Anodize Mate yang dapat menyerap cahaya guys nah yang jarang terjadi pada produk Anodize Panahan lainnya yang bersifat reflektif nah VNet Lovers apa saja sih yang bakal kalian dapetin sewaktu kalian order di VNet Archery ini ya bakal aku spill satu-satu barangnya yang bakal kalian dapetin nah guys ini dia yang bakal kalian dapetin waktu kalian order Shibuya Oculus di VNet Archery yang pertama itu tentunya kalian pasti bakal dapet scoopnya ya untuk materialnya sendiri ini terbuat dari aluminium seri 2000 dengan warna yang sudah di Anodize yang keduanya kalian juga bakal dapet lensa jadi kalian tuh gak perlu beli lensa secara terpisah ya Archers untuk lensanya sendiri kita running stock dengan ukuran diopter plus 75 dengan 6x pembesaran dengan diameter lensa sebesar 32mm yang ketiga tentunya si fiber kitnya juga yang pastinya khusus untuk Shibuya Oculus ya guys yang keempat ada Oculus Front Sun Side dengan berat sekitar 11 gram itu tuh yang depan ya pelindung matahari depannya nah yang terakhir ada Oculus Back Sun Side atau pelindung cahaya belakang dengan berat yang lebih ringan dari Front Sun Side yaitu sekitar 8,2 gram nah friend of love first buat kalian yang mau upgrade scoopnya ke scoop Shibuya Ultimo Oculus ini kalian bisa langsung cek atau hubungi admin kita yang ada di bawah ini bukan di bawah ini itu bukan admin kita ya tapi nomernya guys atau juga ada kesini atau juga disini atau kalian bisa juga cek langsung di e-commerce Vinet Archery Official atau Vinet Archery yang ada di Tokopedia Bukalapak dan Sopi buat kalian yang penasaran dengan fisik barangnya langsung atau kalian pengen lihat-lihat dulu secara langsung kalian bisa kunjungi store cabang kita yang ada di Bandung BSD Jakarta dan Solo ya guys untuk cek harga dan katalog lengkapnya kalian bisa buka di www.vinetarchery.com nah guys segitu dulu video aku hari ini buat kalian yang merasa videonya bermanfaat atau juga tertarik dengan video ini jangan lupa di klik tombol like, comment, and share atau buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis guys kalau bayar gak mungkin cukup sekian video aku hari ini sampai ketemu lagi di video aku di Vinet Archery official berikutnya bye-bye nah guys banyak scoop di pas di luar panas kayak bajunya di Black Mamba oh iya jangan lupa ya beli t-shirt ya atau jars-jarsnya di Vinet Gear nih kita ready yang aku pakai ini baju Black Mamba guys harganya cuma Rp 180.000 aja ini bahannya enak banget guys ini ukuran XL di eh di yang di yang di